Intro Assalamualaikum, selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa setia poskota TV Bagaimana kabar anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan tentunya tetap semangat Seperti biasa, sejumlah informasi menarik akan kami sajikan untuk menemani pagi anda Bersama saya Tidak Syaprim Mita, inilah headline news harian poskota edisi Senin 22 November 2021 Kita awali dengan berita yang pertama Emak-emak di Depok rugi hingga miliaran rupiah setelah menjadi korban penipuan jual beli minyak goreng Lantaran tergiur harga murah Sejumlah emak-emak korban penipuan jual beli minyak goreng murah melapor ke Polrestro Depok Salah satu pelapor ya, Niasi, mengaku menjadi korban pembelian minyak goreng murah dari seseorang Ia memesan secara online dengan sistem pre-order Lantaran tergiur harga murah, ia pun memesan dalam jumlah banyak untuk selanjutnya dijual di tokonya dan menyuplai toko-toko lainnya Ia berani memesan dalam jumlah besar karena harga yang dijual pelaku hanya Rp110.000 per kerat Jauh dari harga pasaran, dikisaran Rp200.000 per kerat Dari seluruh korban yang melapor, total kerugian ditaksir mencapai Rp2 miliar Beralih ke berita selanjutnya pemirsa Salah seorang personel Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat ditabrak Bandar Sabu Saat melakukan pengejaran di res area kawasan Cirebon, Jawa Barat Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Henki Haryadi mengonfirmasi bahwa anggota Satuan Reser Senarkoba berinisial JM Mengalami luka parah akibat peristiwa tersebut Henki menjelaskan, tersangka yang diduga sebagai bandar narkoba saat ini masih dalam pengejaran Meski begitu, barang bukti jenis sabu seberat 35 kg berhasil diamankan Kronologi kejadian bermula saat jajaran kepolisian hendak meringkus tersangka di res area di wilayah Cirebon Namun tersangka melarikan diri mengendarai mobil hingga nekat menabrak salah seorang anggota Akibatnya pemirsa itu JM yang menjadi korban tabrakan mengalami patah tulang di bagian kaki dan kini sudah mendapat perawatan Beralih ke berita selanjutnya Kami punya serial wanita panggilan di media sosial Kali ini pemirsa salah satu gadis belia mengaku rela kabur dari pesantren demi merantau ke Jakarta Dunia prostitusi online yang menawarkan layanan esek-esek gadis usia belia sedang marak di ibu kota Meski di tengah pandemi COVID-19 Salah satunya bisa ditemui melalui aplikasi Michet Pria hidung belang dengan mudah mendapati gadis-gadis yang menjajakan diri bertebaran di sekitar tempat tinggalnya Salah satu wanita remaja yang menjajakan cinta sesaat berinisial es mengaku sudah terjebak di dunia malam itu sejak tahun 2019 Gadis belia berperawakan sedang itu mematok tarif 450 ribu rupiah untuk sekali kencan Dengan tarif tersebut es memuaskan tamunya yang sudah booking melalui aplikasi Michet Di sebuah kamar hotel bintang 2 di kawasan Jakarta Barat Namun siapa sangka gadis belia itu ternyata pernah menjalani pendidikan di pesantren modern di daerah Cirebon, Jawa Barat Nah pemirsa informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam headline news harian poskota edisi Senin 22 November 2021 Jangan lupa bagi anda yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya Bisa langsung kunjungi website kami hanya di www.poskota.co.id Saya Dria Sabrimita mengwakili seluruh redaksi yang bertugas pamit undur diri Selamat pagi dan selamat beraktifitas Tetap patuhi protokol kesehatan Wassalamualaikum